Ya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini menangkap pelaku penggelapan laptop Macbook Pro seharga 67 juta rupiah. Nah, para pelaku menjalankan aksi kejahatannya dengan modus menjadi kurir ojek online. Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya, kompis Paul Zulpan mengatakan dua pelaku yang ditangkap berinisial RF dan HS. Menurut Zulpan, dua pelaku ini sudah kerap melakukan aksi kejahatan serupa. Yang menurut kali ini terungkap berkat laporan korban. Dua pelaku ini juga berbagi tugas saat menjalankan aksi kejahatannya, RF berperan membeli akun ojek online yang digunakan tersangka HS saat beraksi. Atas kejahatan ini, para pelaku terancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, aksi penipuan yang dilakukan para pelaku sempat viral di media sosial. Pelaku HS yang menyamar sebagai kurir belanja online membawa kabur laptop Macbook Pro seharga 67 juta rupiah yang seharusnya diantarkan kepada pembeli. Ada dua tersangka yang sudah diamankan di sini dan sudah tetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Yang pertama berinisial RF umur 25 tahun. Kemudian yang kedua berinisial HS umur 39 tahun. Mereka ini adalah teman saling mengenal dan juga memang sudah beberapa kali melakukan kejahatan ini. Dalam kejahatan ini mereka melakukan kerjasama dengan modus operandi tersangka HS meminta bantuan kepada tersangka RF untuk dicarikan akun drive gojek yang dijual oleh pemiliknya. Jadi ini berawal dari akun driver gojek yang dijual oleh pemiliknya. Setelah tersangka RF membeli akun driver gojek, tersangka RF mendapatkan sim card yang terdaftar pada akun driver gojek tersebut. Dan foto wajah atau topeng wajah pemilik asli akun driver gojek yang digunakan.